Yo guys, hari ini kita akan racik 3 pemain yang kita dapatkan dari klub seleksian Real Madrid tadi pagi guys Oke, dan yang pertama kita racik disini adalah seorang Federico Valverde dengan stamina badaknya guys Stamina paling bagus di e-football ini Oke, langsung saja kita gas seorang Federico Valverde Oke, latihan level Langsung kita pilih satu disini Oke, untuk level dari Valverde itu hanya 7 guys Jadi jangan terlalu banyak digunakan guys Jadinya mau buzzer nanti itu tidak bagus guys ya Dan disini kita akan mendapatkan poin kemajuan itu adalah 12 poin kemajuan Lanjut saja Oke, sekarang kita akan naikkan Federico Valverde menjadi pemain paling GG Gaming di dosantara Lanjut kemajuan pemain disini Nah, disini untuk kecakapan gaya main dari Federico Valverde itu adalah 80 untuk ball position Kemudian untuk gaya main lainnya adalah 70, 70, 70 Dan disini kita akan naikkan 2 poin kemajuannya aja guys ya Jadi disini kita akan naikkan juga untuk gaya mainnya juga guys Oke, lanjut ke statistik pemain Disini yang paling penting kita naikkan adalah dari segi dribble-nya Kita naikkan 4 poin Lalu low body strength atau kekuatan tubuh bagian bawah juga 4 Jadi masih tersisa 4 poin guys ya Jadi kita lihat dulu Oke, 92 dan kemungkinan bisa naik lagi Dan disini teman-teman lihat dulu untuk Untuk stamina-nya guys ya Jadi stamina-nya sudah 92 Dua Jadi yang paling penting dari Valverde ini Tembakan tidak terlalu penting Dribble yang paling penting guys ya Jadi kita akan coba 55 Oke, jadinya 10 guys ya Oke, kita lihat Ratingnya tetap 92 guys ya Namun disini ada yang naik dikit gitu Dan stamina-nya menjadi 92 guys GG nggak tuh guys Jadi kita fokuskan di statistik pemain ini aja dulu guys Oke Jadi setelah banyak kali pertimbangan dan percobaan Disini kita akan coba dulu dari 2 versi guys ya Karena untuk Valverde ini ada 2 versi racikan ya guys ya Dan disini kalau teman semua fokus hanya di statistik Dan sudah cukup di statistik ya guys ya Karena untuk dribble dan teman-teman naikkan juga di kekuatan tubuh bagian bawah Itu sudah cukup guys ya Untuk max rating dari seorang Valverde Jadi 4 poin sisa bisa menaikkan di ball position atau kecakapan main Baik itu counter, click counter, umpan jauh, amput, ataupun main di sayap guys ya Oke, disini kita konfirmasikan dulu untuk 1 versi ini Oke, disini untuk max-nya sudah 92 guys ya Nanti bisa naik lagi tergantung kecakapan gaya main managernya Yang penting teman semua itu keberhasilan rajikannya dilihat dari stamina guys ya Sudah 91 itu sudah max guys Oke, konfirmasi Oke, kemajuannya sudah selesai guys ya Disini teman semua masih bisa ngeditnya disini Oke, nah 4 poin kemajuan sisa bisa teman mainkan disini guys ya Untuk menyeimbangkan semuanya kecakapan mainnya menjadi 80 semuanya Namun disini 70 itu sudah sangat cukup baik guys ya Untuk gaya main yang lain Jadi tidak kita fokuskan disini Jadi 4 poin sisa kita fokuskan tetap di statistik pemain Karena disini seperti yang bisa teman-teman lihat Max-nya tadi 92 guys ya Jadi bisa menaikkan menjadi 93 dengan menaikkannya di segi umpan guys ya Atau passing Oke, disini kita fokuskan di passing aja Lanjutkan Nah, ratingnya menjadi 93 Meskipun teman menaikkan di shooting, ketangkasan, ataupun yang lainnya itu ratingnya tetap 2 Untuk menjadi 93 teman-teman naikkan dari segi umpan aja guys Oke, kita konfirmasi Oke, kemajuan dari Valverde sudah berhasil Kita lihat untuk dimainkan di taktik guys Kita lihat di taktik Oke, disini untuk max-nya dengan boost-nya sekarang 94 dari 93 guys Dan masih bisa naik lagi tergantung dari kecakapan gaya main rekan-rekan steamnya guys ya Karena seperti yang bisa teman-teman lihat disini Selain dari Valverde dan Trotico di bawahnya semuanya adalah 60-70an guys ya Makanya untuk Valverde belum max-nya disini Oke, dan itulah 2 versi untuk percikan dari Valverde Valverde dan see you next video guys Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati